Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa aksi dukungan untuk Palestina terus disuarakan masa dari berbagai belahan dunia tanpa terkecuali di Indonesia. Ratusan orang dari berbagai kalangan ikut serta dalam Indonesia Peace Convoy Road to Freedom for Palestine. Peserta konvoy berangkat dari Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta Selatan, melintasi Patung Pemuda, Semanggi, Mundaran HI, hingga berakhir di CI Expo Kemayaran. Konvoy ini juga melibatkan beragam kendaraan mulai sepeda, motor, mobil, bus, hingga bajai lengkap dengan atribut dukungan untuk Palestina. Untuk mengamankan aksi, 200 personil kepolisi yang diterjunkan di sejumlah titik strategis. Ya, dan untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait aksi bela Palestina, sudah ada rekan kami, Syah Reza Zansky di CI Expo Kemayaran Jakarta. Reza, silakan, tinggal laporan Anda. Bapak yang masih semangat sampai detik ini loh, luar biasa sekali. Ya, baik Juno dan juga pemirsa betul sekali bahwa masa aksi bela Palestina hingga saat ini masih memberangsungkan demonstrasi di CI Expo Kemayaran Jakarta Pusat. Kali ini, pasca tadi pagi melakukan konvoy, mereka pindah ke J Expo Kemayaran untuk menyambut ataupun membela aksi bela Palestina pada kali ini. Dan tentunya, kali ini memang untuk masa sempat berkurang, tidak sepadat seperti pada siang tadi. Namun, antusiasme daripada untuk bela Palestina, untuk memperjuangkan kemerdekaan rakyat Palestina hingga saat ini masih berkibar pada hari ini. Dan tentunya, saya akan mengajak Anda untuk melihat secara langsung dari pihak gerakan yang menginisiator pada kali ini. Dan sudah bergabung bersama kami, salah satu inisiator pada hari ini. Selamat, sore Pak. Selamat, Nas. Dengan Bapak siapa sebelumnya? Baktiar Nasir. Ya, Pak Baktiar. Mungkin bisa dijelaskan, Pak, apa sih sebenarnya makna atau alasan yang ingin disuarakan oleh gerakan ini pada hari ini? Ya, hari ini kan Netanyahu menyatakan tidak mengakui kedaulatan kemerdekaan Palestina. Dan juga mengingkari perjanjian yang sudah disepakati sejak tahun 1967 tentang adanya two-state solution. Artinya, betul-betul bubar semua sudah. Apa yang semua diusahakan selama ini, artinya semua resolusi PBB, baik dari Majelis Umum PBB, kemungkinan begitu juga dengan Dewan Kamanan PBB, begitu juga dengan International Code Justice, EGDICG. Semua sudah. Dan pembantaian sudah sampai pada puncak yang tidak pernah terlihat di zaman modern ini. Sudah begitu kejam sekali. Itulah karenanya kami bangkit lagi dan kami tidak akan pernah berhenti. Tapi kali ini, yang membedakan gerakan kami dengan sebelumnya adalah kami menggunakan konvoy kendaraan. Jadi, mulai dari motor besar, motor-motor kecil, mobil dengan berbagai macam bentuknya, kemudian sampai juga kepada sepeda. Nah, alhamdulillah tadi ini sekitar puluhan ribu kendaraan yang bergerak bersama datang dari berbagai kota di Indonesia. Terus sekarang ini adalah pertama kali, ini pertama kali kami lakukan dan memang pertama kali juga besar di Indonesia seperti ini. Harapannya sih, Indonesia Peace Convoyant ini bukan cuma di Jakarta, tapi juga di berbagai kota di seluruh Indonesia. Dan insya Allah kita akan lakukan itu. Dan harapannya juga, setelah ini kita menjadi trigger ya untuk dunia melakukan hal yang sama. Artinya optimisme daripada gerakan-gerakan ini masih ada ya untuk pembantaian palestina merdeka hari ini? Ya, optimisme itu masih harus kita tumbuhkan. Dan Indonesia kita harapkan menjadi pelopor yang terdepan yang tidak pernah berhenti. Dan kita nggak boleh lelah, ya memang kita baru ulang-ulang, tapi seakan-akan nggak ada efeknya. Yaitu semua mungkin menunggu waktunya. Tapi harapan kita jelas sekali bahwa kemerdekaan palestina seperti matahari yang besok akan terbit. Baik, kita doakan hari ini supaya gerakan Indonesia Peace Convoyant hari ini membuahkan hasil dan bisa memperdekakan palestina sesegera mungkin ya Pak Pak. Ya, karena Indonesia memang paling diharapkan. Kalau kemarin ada persatuan kembali para faksi-faksi Gaza di Beijing, saya berharap dalam waktu dekat mereka membuat persatuannya dan melakukan perjanjiannya di Indonesia. Baik, oke terima kasih Bapak atas keterangannya. Kita doakan saya lagi perjuangan. Lalu saya rekat hari ini tidak sia-sia ya. Ya, baik Juno dan juga pemirsa seperti diketahui memang sudah banyak ada komunitas lainnya yang memperjuangkan ataupun melantangkan kemerdekaan mereka terhadap Palestina. Salah satunya adalah mereka melakukan aksi demonstrasi baik itu di patung kuda ataupun di depan kedutaan besar Amerika Serikat ataupun di kedutaan besar lainnya di Jakarta. Dan tentunya gerakan hari ini diharapkan sekali lagi agar semua mata ataupun negara-negara internasional bisa melek dan juga masyarakat Indonesia untuk tetap membela kemerdekaan Palestina yang tengah digempur oleh Israel. Sementara itu Juno. Baik, terima kasih Syah Reza tadi semangat kita bersama Free Palestine dan Indonesia tentunya menjadi garda paling depan untuk membela saudara-saudara kita di Gaza. Terima kasih Syah Reza atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.